Kalau suaminya itu adalah orang yang baik, relasi rumah tangganya sehat, relasinya penuh cinta, alhamdulillah kan. Berarti gak ada kesoalan. Tapi bayangkan sebuah relasi-relasi yang toksik. Contohnya, kita... Pertama, saya tuh sebenarnya penggemar bola. Tapi saya gak pernah nonton bola Indonesia karena... Punya ini... Fans club di Indonesia gak? Enggak, karena putus asa. Ini realitanya gitu kan. Selamat datang di JPP Talk. Bersama saya, Sunardi Panjaitan. Hari ini, kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Seorang politisi muda yang sempat meramaikan kancah perpolitikan nasional. Beberapa kali suaranya pernah mendapatkan perhatian publik dan cukup aktif di media sosial. Yaitu Mbak Samara Amani. Selamat datang Mbak Samara. Terima kasih udah diundang, Mbak. Baik. Hari ini kita akan berbincang, teman-teman, tentang perjalanan Mbak Samara di dunia politik terutama. Meskipun akhir-akhir ini kita lihat Mbak Samara sudah agak jarang tampil gitu ya di dunia politik. Dan karena keputusannya untuk mundur, nanti akan kita tanyakan juga kenapa mundur. Lalu juga dalam beberapa minggu terakhir, kayaknya agak sering mendampingi Pak Erick Tohir. Jadi di alam dinamika PSSI yang kita lihat akhir-akhir ini sering kelihatan Mbak Samara ada di belakangnya Pak Erick Tohir. Saya penasaran ini bagaimana ceritanya Mbak Samara bisa akhirnya masuk dan membantu Pak Erick Tohir. Jadi Mbak Samara, satu pertanyaan pertama yang bikin saya penasaran, meskipun sejak 8 bulan yang lalu Mbak Samara sudah memutuskan untuk keluar dari partai yang membesarkan Mbak Samara. Tapi yang jelas pertanyaannya apa sih yang membuat Mbak Samara sebenarnya mundur dari PSSI yang sudah membesarkan Mbak Samara? Mungkin jawabannya yang tepat adalah tantangan baru ya. Karena di masa itu ya Pak saya sudah merasa bahwa ini waktunya mundur. Jadi kalau ditanya apakah ada alasan spesifik kenapa saya mundur, apakah merasa tidak nyaman, apakah merasa ada konflik, kayaknya enggak. masalah terbesarnya adalah memang saya merasa chapter saya di PSSI ketika itu sudah selesai dan waktunya melangkah ke chapter perjalanan karya yang selanjutnya. Berarti memang tidak ada konflik sama sekali di PSSI yang membuat kemudian atau mungkin kebijakan yang yang dikeluarkan oleh PSSI yang membuat Mbak Samara nggak nyaman sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk out dari PSSI? Kalaupun ada saya nggak mungkin cerita. Karena gini, menurut saya itu segala bentuk konflik, perdebatan, ataupun ketidaksetujuan kita terhadap sikap di sebuah organisasi atau di sebuah partai politik itu, apalagi ketika kita pernah menjadi bagian di dalamnya, itu harus kita simpan dan kita jadikan sebuah ya dinamika di dalam internal partai politik itu sendiri. Saya merasa penting banget untuk kita sebagai politisi muda memberikan pemahaman kepada publik bahwa kita harus berpolitik secara dewasa. Kita mungkin tidak setuju, kita mungkin punya perbedaan, tapi berpolitik secara dewasa, nggak kampungan, nggak sikat sana-sini, dan melupakan jasa-jasa baik orang-orang yang pernah membantu kita, itu sesuatu yang harus kita pegang terus. Jadi, makanya meskipun sekarang saya sudah pisah dengan PSI, sudah keluar dari PSI, saya tidak akan pernah melupakan PSI sebagai salah satu partai politik yang membantu saya berada di posisi ini, dan saya juga akan tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di PSI. Karena menurut saya itu menunjukkan etika berpolitik yang baik untuk Indonesia, dan kalau misalnya kita sebagai anak muda selama ini sering sekali mengkritik cara-cara berpolitik senior-senior kita, terus apa bedanya kita kalau kita menunjukkan etika berpolitik yang buruk. Tapi, Mas Samara saya juga mau klarifikasi ini, minta klarifikasi maksudnya, kan ada juga pemberitaan yang menyebutkan bahwa Bahasa Mara keluar dari PSI, itu karena Mas Fajri itu mendukung Anies. Karena tweetnya Mas Fajri itu yang memuji Anies karena berhasil membuat Covid, menangani Covid di Jakarta, sementara PSI itu secara politik juga berseberangan dengan Anies Baswedan di Jakarta. Yang pertama, suami saya itu nggak mendukung Pak Anies Baswedan, dan tidak mendukung kandidat politik manapun. Karena dia memang akademisi kan, jadi dalam posisi sebagai seorang akademisi, dia harus netral gitu, nggak bisa berpihak secara politik. Dan yang kedua, keputusan saya keluar dari partai, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan dukungan calon presiden, atau calon wakil presiden, atau apapun itu. Karena, sebelum saya ada di PSI pun, sikap politik saya itu selalu jelas benar di. Sebelum di PSI itu, kepada siapa saya memberi dukungan, itu bisa dicek gitu kan. Siapa yang mementori saya sebelum berpartai, dan setelah keluar dari PSI kan gini, orang bisa bicara hoax atau apapun ya, tapi setelah keluar dari PSI ini, orang bisa melihat apakah benar sih rumor yang waktu itu ada, apakah benar Samara sekarang mendukung kandidat yang digembur-gembur ketika itu, atau jangan-jangan enggak, dia masih di posisi yang sama gitu. Karena buat saya Pak Nardi ya, kita boleh pindah partai, kita boleh mendukung siapapun gitu. Tapi, selalu ada prinsip-prinsip paling dasar secara politik, di dalam hati saya gitu. Dan menurut saya, prinsip-prinsip ini akan saya bawa kemanapun. Apapun partai politiknya, siapapun tokoh yang saya dukung gitu. Nah, kondisinya saat ini, per hari ini, ya saya punya dukungan kepada tokoh politik tertentu, yang tokoh politik tertentu itu, orang yang saya sangat percaya gitu. Jadi, orang yang saya sangat percaya, saya dukung gitu kan. Dan, kenapa saya enggak mau mengumumumkan tokoh itu secara terbuka kayak gini, karena menurut saya 2024 masih jauh gitu. Jangan sampai kita udah banyak gembar-gebor, tapi ya... Keburu dibuli? Keburu dibuli orang atau mungkin? Bukan keburu dibuli orang gitu. Yang kalau kata Pak Joko itu, oh Joko susu. Oke. Mbak Samara, ini kan pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari politik. Tapi, saya dengar-dengar juga punya beberapa program yang sekarang juga diperjuangkan di luar partai politik. Mungkin ada isu perempuan, dan yang lain-lain lah gitu ya. Nah, apakah perjuangan Mbak Samara sekarang itu tidak membutuhkan, tidak lagi memerlukan platform seperti partai politik? Saya itu orang yang percaya partai. Jadi, saya itu adalah orang yang percaya partai. Makanya waktu saya keluar dari partai pun, saya bilang keputusan saya ini bukan saya enggak percaya partai. Tapi, saya juga percaya bahwa setiap orang itu tuh bisa punya peran di masing-masing sekoci gitu. Jadi, ada orang yang mungkin perannya secara politik lewat partai politik. Tapi, saya juga percaya kita bisa punya peran secara politik di luar partai politik gitu. Nah, saya memang mengambil posisi di luar partai, Pak Nardi, karena saya merasa bahwa ada hal-hal yang juga bisa saya lakukan secara impactful, secara berdampak di luar partai. Salah satunya memang ya isu perempuan gitu. Apa sih sebenarnya Mbak yang ingin perjuangkan dari isu isu perempuan yang sekarang Mbak Samara sedang tekuni ini? Pertama yang ingin saya perjuangkan itu adalah ide besarnya adalah perempuan mandiri. Perempuan mandiri. Kenapa? Perempuan mandiri ini bukan berarti orang yang tidak memiliki kebutuhan dengan laki-laki, dengan suaminya, segala macam. Bukan seperti itu, tapi saya tuh percaya bahwa salah satu akar persoalan dan ketimpangan itu selalu berada di bidang ekonomi. Dan memang kalau kita lihat dari segi data, secara pendapatan perempuan masih timpang dengan laki-laki gitu. Dan juga ketimpangan ini yang membuat perempuan sangat tergantung dengan laki-laki, membuat mereka juga tidak bisa keluar dari sebuah relasi yang tidak sehat gitu. Oke. Artinya gini ya Pak Nardi. Kalau suaminya itu adalah orang yang baik, relasi rumah tangganya sehat, relasinya penuh cinta, Alhamdulillah kan. Berarti nggak ada persoalan. Iya. Tapi bayangkan sebuah relasi-relasi yang toksik. Contohnya kita lihat kasus terakhir Fenam Elina dan Ferry Irawan. Iya. Iya kan? Sampai viral itu. Sampai viral gitu kan. Jadi Fenam Elina mengaku bahwa dia tidak diberi nafkah selama tiga bulan oleh suaminya. Iya. Dan dia menjadi korban KDRT. Begitu. Bayangkan kalau Fenam Elina itu adalah seorang ibu-ibu di pinggiran rel kereta api Jakarta yang tidak bekerja, yang punya tiga orang anak, dan yang bekerja di situ hanya suaminya. Dan dia bukan public figure yang kemudian dapat. Dan dia bukan public figure. Iya. Apa yang terjadi? Sosok itu akan terbelenggu dalam relasi itu karena secara ekonomi dia nggak bisa keluar dari relasi itu. Dia akan mikirin bagaimana dia menghidupi dirinya. Dia akan mikirin gimana dia menghidupi anak-anaknya. Nah karena banyak hal ini menjadi faktor, akhirnya dia berkorban, dia tetap stuck dalam relasi itu. Nah kalau perempuan mandiri, artinya perempuan punya pendapatan sendiri, punya kemampuan untuk berdaya, bisa sekolah dengan baik, dan akhirnya bisa bekerja. Kalaupun nggak bekerja, bisa berbisnis dari rumah, punya pendapatan, relasinya akan lebih setara. Antara perempuan dan laki-laki, antara istri dengan suami. Mungkin suami tetap memberi nafkah, mungkin mayoritas uangnya diberikan oleh suami. Nggak apa-apa, tapi perempuannya punya uang yang cukup untuk menghidupi dirinya. Ya. Tapi secara implementatif, seperti apa Mas Amara? Bentuknya nanti? Perempuan mandiri itu yang sedang diperjuangkan itu? Sebenarnya saya mau fokusnya di meningkatkan awareness dulu, Pan. Karena kan memang sekarang peran saya di luar pemerintah. Jadi, yang kita lakukan adalah, salah satu platform media saya, memang fokusnya untuk menjelaskan isu-isu stigma tentang perempuan, apa saja yang bisa dilakukan, gitu kan. Dan kita juga sekarang lagi membantu korban kekerasan seksual juga, gitu. Jadi, sekarang salah satu yang kita lakukan adalah, kita fundraising dan uang yang kita terima itu, kita berikan kepada korban kekerasan seksual yang membutuhkan pemulihan secara psikologis, gitu. Jadi, mereka pergi ke psikolog. Duitnya langsung kita kasih ke psikolog untuk transparansi dan akuntabilitas, gitu. Jadi, itu sih, Pak Nardi yang ingin kita lakukan. Nah, perempuan mandiri ini memang sebuah gerakan, campaign, dan sebuah keinginan saya untuk meningkatkan awareness. Karena saya tuh percaya gini, kesempatan memang banyak kebijakan yang bisa kita lakukan, ya. Untuk memperbaiki, ya, kesetaraan gender, perempuan yang lebih berdaya, itu banyak yang bisa kita lakukan. Tapi, salah satu alasan juga banyak perempuan yang tidak bisa sampai di posisi mandiri ini, itu juga bukan semata-mata karena kesempatan. Tapi juga karena stigma kultural. Iya, iya. Bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, perempuan itu harusnya berkarir, gitu, segala macem. Dan itu 100% tugas laki-laki, dan untuk menghidupi perempuan, dan lain sebagainya. Jadi, peningkatan awareness, kesadaran masyarakat, kesadaran perempuannya sendiri, nih. Bahwa memiliki pendapatan itu suatu hal yang sangat krusial, itu juga memang jalan yang sangat penting untuk kita kerjain, gitu. Nah, memang kalau lihat cita-cita dan gerakan Mbak Samara tadi, memang saya kepikiran sepertinya Mbak Samara akan lebih for full kalau ada di partai politik, gitu ya. Ya, karena saya misalnya belajar, gitu, dari bagaimana teman kita, Budiman Sujad Muku, misalnya melakukan gerakan pemberdayaan desa, kemudian melahirkan undang-undang desa, gitu ya. Nah, apakah Mbak Samara nanti akan terpikir, ujungnya nanti, mungkin akan mengusulkan satu regulasi tentang ekonomi perempuan atau perempuan berdaya itu? Ya, sebenarnya perempuan berdaya itu kan itu masalah kesempatan, ya. Artinya yang perlu kita lakukan adalah memberikan sebuah ekosistem yang baik untuk perempuan. Dan menurut saya itu bukan spesifik satu regulasi yang bisa semua. Tapi ada banyak regulasi, misalnya gini, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, itu perlu disahkan. Kenapa? Karena memang kita harus akui bahwa rata-rata pekerja rumah tangga kita itu memang diisi oleh perempuan. Dan mereka belum mendapatkan perlindungan yang baik, kalau misalnya mereka jadi korban kekerasan, dan juga supaya mereka bisa mendapatkan gaji, gitu, remunerasi yang layak. Itu satu, itu kan perempuan, itu kan membuat perempuan juga berpendapatan layak. Yang kedua juga misalnya memastikan bahwa, ini law enforcement ya, memastikan bahwa setiap kawasan-kawasan industri, gitu, tempat banyak buru-buru perempuan ada, dan juga tempat kantor-kantor di mana banyak karyawan perempuan, ada misalnya ruang laktasi, gitu kan, tempat penitipan anak, segala macam. Nah, ini sebenarnya sebuah ekosistem, gitu. Jadi perempuan mandiri ini bukan semata-mata karena ada satu regulasi yang bisa memastikan bahwa perempuan akan punya pendapatan. Tapi juga bagaimana regulasi-regulasi yang ada itu mendukung sebuah ekosistem perempuan yang bisa berkarir, bisa bekerja. Sama juga yang gak kalah penting ya, Pak Nardi, adalah memastikan juga bahwa perempuan-perempuan ini ya bisa, apa namanya, bisa mendapatkan pendapatan dengan misalnya latihan-latihan di balai kerja kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah punya banyak sekali infrastruktur dan resources. Betul, betul. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur, resources yang ada itu untuk perempuan-perempuan ini, gitu. Karena di negara kita ini paling senang membuat infrastruktur baru, gitu. Jadi, ada masalah apa kita buat lagi skoci baru, ada masalah apa kita buat lagi skoci baru. Sebenarnya kalau kita bisa memastikan bahwa skoci-skoci kita yang ada, infrastruktur, instrumen-instrumen negara yang ada itu maksimal, posyandu kah, gitu kan, balai latihan kerja kah, gitu kan. Terus kemudian juga memastikan bahwa regulasi tentang tempat penitipan anak itu ada, laktasi ada, dan juga memastikan bahwa pekerja rumah tangga dan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang lebih layak, ya kita membuat sebuah ekosistem yang baik, gitu. Jadi, saya tuh percaya untuk mendukung perempuan mandiri, untuk mendukung perempuan maju, yang kita butuhkan adalah sebuah ekosistem yang baik, bukan satu dua regulasi atau satu skoci. Itu terutama di tempat-tempat swasta, Mbak Samara. Kalau di beberapa kementerian, memang sudah ada tempat-tempat. Misalnya penitipan anak, makasih, gitu ya. Tapi di gedung-gedung swasta, kita lihat aja misalnya, Sudirman Tamrin, Kuningan, yang segitiga emas, itu memang masih sangat minim, ya. Apa namanya, tempat-tempat yang mendukung seorang ibu menyusui, misalnya, gitu. Untuk penitipan anak, dan lain-lain. Itu kan membuat protes mereka juga semakin tidak maksimal. Apakah memang akan sampai ke sana arah gerakan ini, Mbak? Harapannya sih kayak gitu. Kita harapannya bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan seperti itu, gitu. Kita berharap suatu saat nanti pemerintah gitu ya, Kementerian Perempuan bisa menjelaskan, ya itu kan harus kerjasama dengan kemenakar juga ya, tapi ya harapannya bisa men-enforce gitu ya. Menegakkan hukum, memastikan bukan hanya di tempat-tempat Sudirman Tamrin ini, tapi juga kita harus lihat di pabrik-pabrik dengan buruk perempuan yang sangat banyak gitu. Jadi, itu yang harus jadi fokus kita. Karena gimana perempuan yang mau bekerja, kembali lagi kepada stigma kultural kan. Yang menjaga anak kan perempuan ya, gitu kan. Nah, tapi karena stigma kultural ini sangat mengakar di kita, gitu. Susah bagi perempuan itu bekerja kalau nggak ada support systemnya, gitu. Jadi, anaknya mau ditaruh di mana. Untung-untung kalau misalnya mereka punya orang tua yang suportif, gitu kan. Tapi kan di banyak level masyarakat akar rumput, masyarakat yang di bawah sekali yang memang kerja sebagai buruh, suaminya juga mungkin kerja sebagai buruh, gitu kan. Ini kan ribet menitipkan anak ini adalah sesuatu yang nggak mudah, gitu. Kadang ditipin tetangga, segala macam gitu. Tapi ya nggak semua tetangga juga mau ditipin, gitu. Itu jadi konflik dan dinamika sendiri kalau kita turun ke bawah, gitu kan. Iya, iya. Nah, makanya perlu ada tempat penitipan anak itu. Dan tempat penitipan anaknya ya harus disubsidi, gitu. Kalau nggak disubsidi ya perusahaan itu harus mensubsidi, atau ya kalau perlu menggratiskan, gitu. Sebagai bagian dari package untuk perempuan-perempuan ini, gitu. Untuk para pekerja mereka, gitu. Ini menarik nih, ini satu gerakan besar, satu mimpi besar. Tapi saya melihat nih Mas Amara, di tengah Mas Amara sedang fokus ke urusan perjuangan perempuan mandiri, tiba-tiba Mas Amara muncul di sampingnya Pak Erick Thohir. Oh, iya. Saya nggak tahu ini gimana ceritanya. Apa yang kemudian menurunkan Mas Amara, kemudian untuk saya harus bantu Pak Erick Thohir nih. Di PSSI, gitu. Apa latar belakang itu? Pertama, saya tuh sebenarnya penggemar bola. Tapi saya nggak pernah nonton bola Indonesia karena... Punya fans klub di Indonesia nggak? Nggak, karena putus asa. Ini realitanya gitu kan. Jadi saya tuh penggemar bola, klub favorit saya di Eropa tuh ada Real Madrid. Oke. Saya ngefans udah lama lah dari sejak SMP kelas 1. Kenapa saya nggak pernah punya fans bola di Indonesia, apa klub di Indonesia? Karena saya tuh putus asa sekali dengan sepak bola Indonesia. Dari sejak saya nonton Timnas di tahun 2010. Dan itu saya ingat saya masih kelas 2 SMP atau awal-awal kelas 3 SMP lah ya. Itu nontonnya ke stadion atau di TV tuh? Nonton di TV. Tapi aku waktu itu sempat juga nonton friendly matchnya Indonesia dan Uruguay. Kalau nggak salah itu setelah piala dunia lah. Iya. Nah, tapi waktu nonton di situ tuh aku nonton obar sama temen-temenku, segala macam sebagai anak SMP yang mendukung Timnas dong. Dan itu mengecewakan sekali. Karena kita sepanjang grup itu mainnya bagus. Panjang laga bagus, turnamen bagus. Begitu sampai ke final, kita tiba-tiba kalah 3-0. Dan kita tahu lah di Bukit Jalu tuh kekalahannya seperti apa. Rumornya kita sudah sama-sama dengar kayak apa gitu kan. Nah, itu menyakitkan sekali untuk orang yang pertama kali mengidolakan Timnas gitu ya. Sebagai anak SMP itu membekas gitu buat saya, Pak Nardi ya. Nah, karena itu membekas saya ngerasa bahwa udah lah percuma juga kita nonton sepak bola Indonesia gitu. Aku nonton. Kalau Timnas selalu nonton. Tapi bola Indonesia semenjak itu aku nggak mau nonton karena ngerasa putus asa. Liga 1 itu nggak pernah nonton sama sekali ya? Putus asa. Kalaupun nonton sekali-sekali tapi juga putus asa gitu. Putus asa dari berbagai hal. Tahu bahwa bukan hanya masalah kualitas bermain, tapi ada dugaan pengaturan skor dalam sepak bola kita. Ada mafia sepak bolanya. Jadi kita menganggap kalau kita nonton di Eropa ya, walaupun Eropa juga nggak bersih-bersih sama kita tahu banyak kedugaan-dugaan sekarang. Tapi at least kita bisa tahu kalau kita dukung tim kita bermain bagus, tim kita punya squad planning yang bagus bakal menang gitu. Ada harapan gitu tiap kali menang. Nah ini kita setiap kalipun main bagus selalu bisa kalah oleh dugaan-dugaan permainan itu gitu. Jadi kan putus harapan gitu. Belum lagi juga keseriusan untuk tadinya jaman dulu terutama ya untuk investasi, untuk memperbaiki kualitas lapangan kita, memperbaiki kualitas wasit kita, memperbaiki kualitas main kita. Dan kualitas main itu bukan hanya orang yang bisa main gitu. Tapi kemampuan untuk, kalau dalam sepak bola itu decision making namanya IQ, football IQ, untuk menentukan bahwa oh ini gue harus passing kesini, harus passing kesini, nge-goalin kesini. Itu kayaknya kok gapnya jauh banget dengan misalnya negara-negara Asia lain, nggak usah dibahas Eropa gitu ya, negara-negara Asia lain, kok keseriusan itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi aku ngerasa bahwa udahlah hopeless putus asa. Nah putus asa itu tiba-tiba muncul berubah menjadi harapan, ketika saya lihat Pak Erick maju menjadi ketuung PSSI. Oke. Dan alasannya sederhana Pak Erick. Saya tahu Pak Erick adalah orang yang punya pengalaman gitu kan. Iya. Di bidang olahraga, baik di basket maupun di bola. Iya dan dia punya, pernah punya beberapa klub gitu ya. Betul. Tapi yang paling membuat saya yakin tentu pengalaman beliau di sepak bola gitu. Bagaimana beliau menangani Inter Milan, melakukan restrukturisasi terhadap sistem manajemen Inter Milan, yang tadinya sangat bergantung pada keluarga Morathi gitu kan. Beliau ubah itu menjadi lebih modern, lebih sesuai dengan keadaan finansial saat ini gitu kan. Bagaimana beliau juga memiliki bisnis di Oxford United. Dan saya melihat orang yang paham manajemen itu yang dibutuhkan sama PSSI. Jadi bukan hanya beliau orang yang kompeten dari segi bola ya, background olahraga dan bolanya kan udah dapet ya. Iya. Tapi juga dari segi manajemen dapet orangnya bisa eksekusi. Dan saya lihat itu di dua bidang kalau Pak Erick. Saya lihat saksi mata waktu beliau jadi ketua TKN. Oh oke. Beliau kan ketua tim kampanye Pak Jokowi. Kenapa ini penting menjadi ketua tim kampanye Pak Jokowi? Karena PSSI ini kan berisi banyak kepentingan. Iya. Bener kan? TKN Pak Jokowi diisi banyak partai politik. Dan beliau ketika itu sebagai ketua, bisa menjebatani semua kepentingan-kepentingan ini, dan bagaimana caranya menjadikan sebuah institusi yang diisi oleh banyak partai itu jalan. Iya, iya, iya. Gitu kan. Jadi jalan kan gitu. Dan itu sebuah cara manajemen yang menurut saya baik gitu. Di tengah banyaknya kompleksitas antar partai. Sama juga di BUMN gitu kan. Saya ngelihat oh ini orang bisa bekerja begitu masuk berani benturan, berani tabraksana sini dengan melaporkan kasus di ASABRI dan di USPA gitu. Nah dari segi kompetensi, dari segi manajemen, dari segi menghadapi kompleksitas, Pak Erick itu dapet gitu. Kalau resep tuh, ingredientnya tuh udah dapet semua gitu. Dan case-nya sama semua itu ya? Bener. PKN itu politisian. Bener, bener. BUMN itu para profesional tapi nggak satu gitu ya. Betul. Di PSSI juga. Ini juga sama. Jadi karena kemampuan manajemen dan kompetensi ini, saya ngerasa bahwa mungkin ada harapan. Dengan Pak Erick Taur ada harapan. Dan karena saya ini hidup di dalam dunia politik ya, Pak Nardi. Dalam dunia politik itu kita harus selalu memupuk harapan. Karena politik ini kalau kita tidak memupuk harapan, kita akan gampang putus asa dan menyerah. Dan sama seperti saya sudah putus asa di dunia bola, ketika saya melihat ada harapan gitu, ya waktunya kita mendukung harapan ini. Nggak akan sempurna dan nggak akan cepat. Tapi kan kita harus memastikan bahwa ada orang-orang bagus yang mau duduk di PSSI. Kalau kita selalu curiga, kita selalu seuzon, kita selalu nggak yakin, sampai kapanpun PSSI akan gini-gini aja. Tapi itu kan dari sosok ya, Mbak Samara ya. Artinya Mbak Samara mendukung Pak Erick, karena memang sosoknya, kemampuannya, manajerialnya dan lain-lain. Tapi kan seperti tadi Mbak Samara bilang, PSSI ini kan sebenarnya sudah penyakitnya sudah akut nih Mbak Samara. Kita tahu lah dari tahun 2000-an sampai sekarang itu nggak ada perubahan gitu. Ketika Mbak Samara memutuskan untuk mendukung Pak Erick, itu memang menurut Mbak Samara, Pak Erick ini memang satu-satunya sosok yang bisa membenahi PSSI. Kan masih banyak nih calon-calon. Calon ketum itu kan ada tiga orang, empat orang. Apakah Mas Erick yang kemudian, mungkin dalam bayangan Mbak Samara akan mampu menyelesaikan masalah ini? Ya itu, makanya. Kita punya calon ketum kemarin ada empat ya, kalau nggak salah. Dari semua itu, kalau kita buka CV-nya satu persatu, walaupun sebenarnya udah selesai ya, sebenarnya udah nggak ada lagi perlu dibahas karena udah menang. Tapi kalau kita buka CV-nya satu persatu, yang paling mentereng dari segi kompetensi dan punya pengalaman di bidang olahraga, sudah pasti Pak Erick gitu kan. Jadi kalau kompetensi itu biasanya kalau saya ditanya, biasanya Pak Nardi mau wartawan segala macam, saya nggak bahas lagi soal kompetensi. Karena nggak ada debat kalau masalah kompetensi. Nah pertanyaan selanjutnya adalah soal nyali. Siapa yang punya nyali menyelesaikan? Kemarin langsung kompres tuh, mau berantas mafia bola. Bola. Nah ini soal nyali. Seberapa seseorang yang maju menjadi ketua PSSI, dan menjadi ketua PSSI ini punya nyali untuk menyelesaikan masalah. Nah saya punya keyakinan yang punya nyali itu Pak Erick. Kenapa ketika itu saya punya keyakinan yang punya nyali Pak Erick? Karena tadi seperti saya bilang Pak Nardi, saya tuh melihat orang kalau orang itu mengaku dia sebagai seseorang yang berani, saya lihatnya rekam jejak. Rekam jejak Pak Erick di BUMN dengan membongkar kasus Jawa Serai dan Asabri, dilaporin ke Jaksa Agung, itu menurut saya adalah sebuah nyali. Karena naif sekali kita kalau menganggap BUMN itu adalah sebuah institusi yang 100% tenang dan tidak ada kepentingan. PSSI punya kepentingan yang berbeda. Tapi BUMN juga punya kompleksitasnya sendiri gitu kan. Nah kita lihat setelah dua hari beliau menjadi ketua umum kemarin, baru dua hari beliau konferensi pers dan mengajak Pak Kapolri mengatakan bahwa program pertama yang ingin beliau lakukan adalah memberantas mafia bola. Dan saya ingat banget waktu Pak Erick itu doorstop, baru pertama kali menjadi ketua PSSI karena kebetulan saya ikut gitu, saya denger beliau ngomong kayak gini. Yang pertama-tama ingin saya lakukan sepak bola bersih dulu, baru berprestasi gitu. Jadi itu menurut saya adalah sebuah mindset yang sangat tepat gitu. Kenapa? Orang ketika maju menjadi ketua umum, selalu janjinya bilang, oh nanti kita mau juara dunia, kita mau ini. Tapi Pak Erick tuh paham manajemen, dan beliau memanage ekspektasi itu dengan baik. Gak mungkin sepak bola Indonesia bisa berprestasi, kalau sepak bolanya tidak bersih. Masih dikuasai mafia ya. Jadi menurut saya, dengan segala kompleksitasnya, dan berbagai kepentingan yang Pak Erick saya kira juga sadar, beliau akan bisa gitu. Nah, dengan hal terpilihnya Pak Erick sebagai ketua PSSI, Mbak Samara tentu punya harapan ya, untuk sepak bola Indonesia ke depan. Kira-kira dalam pembicaraan informal dengan Pak Erick, mimpi Pak Erick tentang sepak bola Indonesia, yang akan dia bawa dalam periode kepengurusan dia ini apa? Saya kira yang paling mimpi terbesar beliau, mimpi terbesar beliau itu kan memastikan bahwa Indonesia itu bisa bersaing di level global. Tapi untuk Indonesia bisa bersaing di level global, kan banyak hal yang harus diperbaiki. Yang paling dasar ya kita perbaiki dulu strukturnya gitu. Kejelasan jadwal kompetisi, ini kan hal-hal paling mendasar yang harus diperbaikikan. Kemudian kualitas wasit yang harus makin baik dan kesejahteraan wasit gitu. Orang banyak yang mengkritik Pak Erick kemarin ketika beliau bilang beliau ingin meningkatkan kesejahteraan wasit. Karena katanya wasit-wasit Liga 1, wasit-wasit sepak bola itu pada sejahtera-sejahtera, kok gajinya tidak... Buktinya yang kemarin tuh. Itu saya datang ke situ, jadi saya saksi mata. Saya saksi mata, saya lihat bahwa wasit Liga 2 itu jualan kembang tahu. Badan dia fit. Orang pada bilang, nggak mungkin lah masa orang jualan kembang tahu badannya bagus. Kayak tentara gitu ya. Karena dia harus demi kebutuhan profesi, dia harus menjaga fitness level dia dan performa badan dia sebagus itu. Tetapi ya tidak ada kejelasan kapan dia niup, kapan dia bertanding gitu kan. Nggak jelas gitu. Tidak ada asuransi yang baik, dia harus ikut berdagang supaya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini realitasnya gitu kan. Jadi masalah-masalah mendasar yang berkaitan dengan manajemen, itu harus diperbaiki dulu sebelum kita bicara mengangkat juara gitu. Mengangkat tiala gitu. Jadi saya tuh percayanya gini, Pak Nardi ya. Pak Eric tuh orang yang realistis gitu. Oke. Saya dengar waktu beliau ditanya sama salah satu wartawan apa supporter gitu ya. Pak, kapan FAR bisa diimplementasikan? Ya, itu kan tuntutan juga itu. Betul, tuntutan kan. Dan orang, kalau saya seorang politisi, ya kan, seorang politisi saya akan jawab, oh ya saya akan segera. Setahun misalnya gitu ya. Segera. Beberapa bulan ini kita akan terapkan FAR. Tapi, Pak Eric bukan politisi gitu menurut saya. Pak Eric disitu menjadi sosok manajer yang paham masalah, dan menjadi sosok ketua umum PSSI yang harus menyampaikan informasi apa adanya. Dan disitu beliau sampaikan bahwa, Tunggu dulu, ini nggak gampang, nggak mudah. Kita harus perbaiki kualitas wasitnya, perbaiki SDM-nya, baru kita implementasikan teknologinya. Karena teknologinya itu juga nggak murah. Dan belum tentu di semua daerah, wasit-wasit kita bisa menggunakan FAR secara efektif gitu. Jadi, artinya disini beliau itu adalah orang yang realistis, tahu bagaimana caranya memanage sebuah ekspektasi. Dan menurut saya orang yang tidak berjanji terlalu besar, untuk sesuatu yang sifatnya itu menguntungkan secara value untuk dia, itu bisa dipercaya. Karena dia menyampaikan sebuah informasi secara transparan kepada publik Indonesia yang juga udah capek biasa diboongin dengan orang-orang yang duduk di kursi tertinggi PSSI. Hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, terakhir Mbak Samara. Ini kan banyak kritik sebenarnya terhadap Pak Erick. Terutama dari pengamat-pengamat politik gitu ya. Pengamat-pengamat olahraga. Ya, ada yang menyebut bahwa Pak Erick ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan ketua-ketua PSSI yang lain. Nggak ada bedanya dengan politisi-politisi yang lain. Kemudian, Pak Erick ini kan orangnya pengusaha. Latar belakangnya pengusaha. Pasti ujungnya adalah bicara soal untung rugi dalam pengelolaan sepak bola. Dan yang terakhir, ada yang menggugat juga. Pak Erick, jadi ketua PSSI tidak sesuai dengan regulasi FIFA dan lain karena tidak aktif dalam perspek bola nasional. Sebagai orang yang ikut membantu Pak Erick Tohir, Mbak Samara menjawab kritikan itu seperti apa? Kalau menurut saya kritik itu wajar. Artinya untuk seorang di posisi Pak Erick Tohir, justru aneh rasanya kalau tidak ada kritik. Nggak ada kritik. Kalau tidak ada kritik berarti nggak ada yang sayang. Kalau nggak ada kritik berarti nggak ada yang peduli. Nah, bahwa kenyataannya beliau banyak dikritik, beliau banyak ya dituntut, menurut saya itu sudah membuktikan bahwa harapan dan ekspektasi seorang Erick Tohir itu besar sekali. Karena mungkin orang mengharapkan sebuah perubahan dari figur Pak Erick. Jadi, menurut saya ya orang boleh kritik apa saja, pada akhirnya cara terbaik menjawab kritik itu bukan dengan kata-kata, Pak Nardi, tapi dengan kinerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Samara. Ya, obrolan kita hari ini cukup memberikan banyak insight ya teman-teman. Tadi mulai dari gerakan perempuan sampai dengan PSSI, kondisi PSSI sekarang. Dan harapan kita tentu saja. Pertama, saya berharap bahwa gerakan Mbak Samara bisa semakin membesar, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Mas Samara, terutama kalau tadi Mas Samara sampaikan pekerja-pekerja perempuan yang ada di pabrik yang mungkin kita abai selama ini gitu ya, nggak pernah perhatikan. Juga terkait dengan PSSI, ini sepak bola menjadi salah satu olahraga paling populer di Indonesia, di luar mulutangkis. Jadi, dengan kehadiran Pak Erick Tohir, kita harapkan bisa membenahi sepak bola nasional. Dan kita akan kawal sama-sama. Setuju. Terima kasih, apa namanya, sudah mengikuti dan menonton JPP Talk hari ini. Sampai ketemu di program JPP Talk berikutnya. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.